Intro Kabar bahagia kini tengah menghampiri pasangan selebritis Amin dan Evelyn Nada Anjani. Pasca resmi menikah pada 4 Juni 2016, kini sang istri Evelyn dikabarkan tengah berbadan dua. Saat dikonfirmasi langsung dengan Amin kemarin, pria 35 tahun itu nampaknya masih takut dan enggan mengungkapkan kabar bahagia kehamilan sang istri. Pasalnya Amin tak ingin mengumbar kepada awak media dengan alasan ia tak ingin mendahului ketentuan dari sang pencipta. Pokoknya gue kalau tentang kabar bahagia doain aja semoga ya semoga sesuai yang diharapkan semua orang. Semoga tapi jujur kalau gue pribadi gak mau sesumbar karena gak mau ngelangkahin yang diatas ya. Bukan paralon bukan yang ternit ya tapi gak mau ngelangkahin kendak Allah itu aja takutnya Pak Mali. Jadi doain aja semoga apa yang dipercayakan entah sekarang atau entar sama Allah terhadap kita bisa jadi sebuah amanah yang bisa kita jalankan. Yang pasti saya tidak mau sesumbar, gue gak mau sesumbar untuk mendahului apa yang diketentuan diatas itu aja sih. Kabar seputar berbadan duanya Evelyn memang sudah berhembus kencang belakangan ini. Namun tak lama berita ini beredar, kini Amin mengaku bila sang istri tengah dalam kondisi sakit. Hal ini juga terlihat di akun Instagram Evelyn yang mengunggah sebuah foto ketika dirinya tengah berbaring di tempat tidur dengan infus yang masih terpasang di tangan. Sakitnya Evelyn memang belum bisa dijelaskan penyebabnya apakah itu berhubungan dengan kehamilan atau tidak. Namun dalam foto tersebut Evelyn hanya berkata bila dirinya baik-baik saja serta meminta semua orang untuk mendoakannya. Sekarang kondisi dia lagi dalam keadaan kurang baik, tolong doanya, tolong dukungannya itu aja sih. Itu pertanyaan jebakan ya, gue gak akan nanya ngidam atau apa, karena gue gak bisa bilang udah atau enggak kan seperti yang gue bilang, gue gak mau sesumbar sih karena takutnya jadi bumerang buat gue juga. Yang pasti jujur aja kita sedang berjuang, jadi tolong doanya, tolong dukungannya, kita sedang-sedang sangat-sangat berjuang sekali. Jadi kalau ada yang doain Alhamdulillah, kalau ada yang ngehujat ya jangan, tapi kalau emang mau juga telangkung ya silahkan aja, ini negara demokrasi semua orang bebas dengan pendapatnya sendiri. Jadi yang pasti kalau ada yang doain Alhamdulillah banget, karena saat ini kita lagi butuh banget dukungan doanya, semoga semuanya baik-baik saja, seperti apa kondisinya saatnya kalian cari tahu gitu kan. Pokoknya gak itu aja sih, itu yang dibutuhin itu aja. Pasca menikah dengan sang istri tercinta, Aming memang jarang terlihat di layar kaca. Nampaknya ia tengah menikmati masa-masa indah bersama Evelyn. Usai resmi menjadi seorang suami istri, Aming mengaku cukup banyak yang berbeda. Salah satunya yaitu kehidupannya yang kini lebih tertata lantaran ada sang istri yang mengurusnya. Lantas bagaimana tanggapan Aming seputar haters yang hingga kini masih kerap menghujat dirinya dan sang istri? Pasca menikah ya Alhamdulillah ya seperti pasangan normal lainnya ya kalau udah nikah pasti menjalankan kehidupan rumah tangga yang pasti, yang pasti kan kehidupannya pasti berbeda dari saat-saat gue masih sendiri. Jadi ya pasti lebih ada yang merahatiin, lebih ada yang ngurus itu aja sih. Karena beneran kayaknya gue yang jadi emangnya dia deh karena mungkin karena perbedaan usia kali ya, ya gue berasa berperan double, triple, quad double bahkan kan jadi emang dia 24, gue 36 otomatis gue yang harus bisa lebih dewasa, harus ngarahin gitu. Yang namanya penampilan appearance kan bukan jadi tolok ukur, ya enggak bukan jadi tolok ukur kualitas orangnya kayak apa gitu, enggak maksudnya ya kalau emang dia setomboy itu bukan berarti dia kehilangan esensi jadi seorang cewek, jadi seorang perempuan gitu kan. Kalau misalnya dia emang tidak selaki itu bukan berarti dia bukan perempuan, maksudnya ya Indonesia udah sangat-sangat pinter orangnya, jadi enggak senarominded itu ya, enggak sesempit itu pikirannya, kita harus mulai belajar menyikapi, menghargai bahwa tiap orang itu spesial sih gitu, bahwa tiap orang itu unik, itu aja. Terima kasih telah menonton!